Hai hai welcome back to my channel Budi Elvia hari ini aku mau share keseharian aku ketika kerja di rumah sakit sekarang aku udah nggak diranap lagi aku di rolling ke ruang poli yuk ikutin keseharian aku hari ini ya setelah aku siap-siap pakai jubah lanjut aku ngambil snack buat dokter nih aku habis ngambil snack jeruk pisang sama aku buat cembilan dokter nanti pas praktek jadi kayak gini ya teman-teman untuk kegiatan pertamanya nah ini adalah ruangan poliklinik objin nah pertama ini aku siap-siap dulu kasih snack di meja terus nyalain AC dan bersih-bersih rapi-rapi ruangan objinnya ruangan usg-nya supaya lebih terlihat rapi dan bersih karena dokter SPW itu sukanya yang rapi nah terus aku ini nyalain mesin usg-nya layar monitornya Hai dan jangan lupa nyalain peng layar yang monitor sebelah kanan pasiennya ya biar bisa lihat keadaan bayinya di layar monitor terus aku bersih-bersih beres-beres di alat-alatnya nah ini udah selesai semua seperti ini rapihkan dan tempat-tempatnya seperti ini ini buat usg-nya ya teman-teman setelah itu aku pulang balik lagi ke ruangan buat ngedata pasien Nah setelah didata aku masuk-masukin ke buku kunjungan dan langsung titipi pasiennya jadi nanti dokter tinggal usg aja sambil konsultasi ini aku panggil pasiennya terus biasa ya teman-teman pertama anamnesa terus tanyain teluhan hamil keberapa dan begitulah masih banyak lagi terus jangan lupa timbang berat badan sama tinggi badannya ini aku mau tensi selesai dulu terus timbang sama tinggi badan Oh ya teman-teman jadi selama tiga bulan kemarin aku diranap dan sekarang aku di rolling ke poli jadi kalau yang baru itu pasti tiga bulan sekali di rolling karena biar bisa semua tindakannya teman-teman biar kita paham dan banyak juga ilmu yang didapatkan seperti itu ya teman-teman hari ini pasiennya lumayan banyak ya jadi seperti itu tapi aku ngetek semuanya cuman beberapa aja jadi seperti itu cuman anamnesa terus tensi terus berat badan tinggi badan seperti itu selanjutnya aku ngasih stenin dokter buat usg tapi aku nggak videoin ya teman-teman karena nggak boleh karena aku nggak nanyain sih cuman memang nggak boleh ya kalau di rumah sakit kalau tindakan dengan dokter tuh di video nggak boleh jadi aku kasih tau disini aja aku nge asistenin dokter buat bantuin menyiapin usg sama ngasih gel ke perutnya kayak gitu teman-teman sama manggilin pasien nah udah selesai semua nih pemeriksaan hari ini giliran aku buat bersih-bersih beres-beres dan matiin semua proyektor terus aku rapiin semua bekas tadi ada GP ya teman-teman ganti verban kayak gitu jadi beres-beres matiin AC matiin lampu buang sampah semuanya nah setelah beres-beres aku langsung lanjut buat nulisin mindahin data dari status ke buku pengunjung buat mindahin tindakan dan terapi yang diberikan semuanya aku rekap dan dimasukkan ke buku besar teman-teman nah udah semuanya selesai sekarang tinggal aku beresin meja kerjaku buat ngerapiin semua alat-alat yang udah aku pake mulai dari tensi, suhu semuanya aku beresin sampai mejanya rapi dan bersih nah ini aku habis ngembalikan status pasien ke pendaptaran jadi tinggal aku udah beres-beres dan siap-siap mau pulang ini lumayan capek banget ya teman-teman aku selesai jam sepuluhan dari jam tujuh malam baru selesai semua terus jangan lupa bajunya taruh di tempat kotor ini udah selesai semua ya teman-teman makasih udah nonton video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa share juga ya assalamualaikum tchau tchau Terima kasih.